Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten editasi manipulasi bersama salah satu influencer Indonesia yaitu Feral Bramas. Nah seperti inilah berhasil editingnya dan seperti biasa kita telah menyiapkan bahan mentahnya ini nanti saya kasih link di deskripsi untuk download secara gratis dan fotonya dengan seperti ini konsep foto saya bro yaitu berfoto di luar ruangan dan pencahayaannya soft saja tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap ya bro jadi saya ini berfoto sekitar jam 3 sore oke ya bro kita lanjut ke tutorial ya bro pertama-tama kita langsung ke background yang udah kita siapkan tadi yang ini ya bro kita akan menduplikat layar dulu ya untuk dua layar karena masih kegembok layarnya ya masih satu layar dan kita duplikat dulu ya Kita ctrl J di keyboard kalian untuk menduplikat layar menjadilah year 1 kita double klik saja pada mus kalian kita klik ya kita ganti namanya menjadi edit ya seperti ini kita geser ke samping sebelah kiri ya bro biar lebar selurang space kosongnya baru kita klik C di keyboard kalian crop aja bagian sebelah kirinya seperti ini seperti ini kita lebarin ya kita enter dulu sementara langsung saja kita ke move tool waktunya kita ke background saya tadi ya bro Nah disini seperti biasa kita akan menyeleksi objek orangnya dan bagian background belakangnya kita tinggal ini ada mama nih di belakangnya ya Oke langsung saja baru kita seleksi nah disini kalian bisa menyeleksinya bisa menggunakan quick selection tool pen tool atau lakso tool yang penting bisa diseleksi secara rapi ya pilih aja yang mana ya Kali ini gue pengen menggunakan quick selection tool aja jadi tombol shortcut dengan huruf w di keyboard kalian gunakan yang plus ya untuk meng-add selection ya bagian objek orangnya aja seperti ini Oke nah apabila udah selesai langsung saja kita potong menggunakan move tool dan kita drag potongnya ke background yang udah kita siapkan tadi ya bro seperti ini ya Nah kita sesuaikan ya baru kita ctrl T untuk memunculkan border seperti ini ya kita sesuaikan ya jadi di bagian sudut ini kita lihat kita tahan shape aja dulu Nah seperti ini biar rapi ya dan tidak melar gitu oke kita sesuaikan biar lebih perspektif nah kira-kira seginilah oke ya Tinggikan sedikit oke sip ya nah kurang lebih seperti ini kita langsung saja ganti namanya menjadi Saya kita enter ya nama lahirnya ya dan apabila udah seperti ini baru kita akan meng-raster tool atau merapikan bagian tidak rapi menggunakan eraster tool ya kita klik air di keyboard kalian atau eraster tool ya Dan kita klik kanan hardnya sekitar 6% opacity 100% dan flow juga 100% kita coba menghapus ya ini perkecilin saja brushnya karena terlalu besar ya Terkecilin saja brushnya menggunakan buka kurung di keyboard kalian itu adalah tombol shortcutnya ya bro oke seperti ini jadi kita zoom in dulu Untuk menzoom in dan zoom out seperti ini kayak bisa kalian pencet alt sambil scroll mouse ya bro jadi kita hapus dulu ya bagian ini Nah jadi video ini akan saya cepatkan ya biar menghemat waktu Nah bro dan apabila udah seperti ini langsung saja kita ke move tool waktunya kita pergi ke bagian background editnya ya baru kita akan merapikan background belakangnya nih kita coba klon stamp tool dulu ya Nah bagian kaleng-kaleng kita coba hilangkan dulu ya bro mencoba klon stamp tool ya kita klik SD keyboard kalian di bagian layar edit ambil sampelnya menggunakan tahan alt di bagian area terdekat aja seperti ini kita klon stamp tool ya bro Perbalasan saja brushnya menggunakan tutup kurung ya seperti ini nah opacity tetap 100% ya bro Nah udah mulai mencoba kita hilangin ya bagian kalengnya ini kurang lebih seperti ini ya bro Nah dan apabila seperti ini baru coba kitaan dulu ya nih kita pergi ke layar background yang ini ke gembok kita kamu putus dulu Duplikat lagi kita kontrol aja di keyboard kalian sesuaikan tarik ke bawah nah kurang lebih seperti ini kita sesuaikan Baru kita erasertul ya di bagian area yang ini di bagian layar editnya kita klik eh di keyboard kalian perlu selesai berhasil menggunakan tutup kurung ya Kita coba sambungkan ya biar tidak kelihatan Nah tempelan kita klik kanan hardness tetap 7% aja nah oke kita klon stamp tool nah jadi biar tidak ada sambungan Nah kelihatan rapi oke kurang lebih seperti ini ya Nah sip ya oke dan apabila seperti ini kita pergi ke sini lagi nih ada masih ada kaleng yang kita coba hilangin ya di bagian layar background copy-nya kita klik S lagi di keyboard kalian tahan LT area terdekat aja di klon stamp tool lagi Nah oke sip ya kurang lebih seperti ini langsung saja kita kamu tuh waktunya kita pergi ke layar saya kita akan coba Nah seperti seperti ini kita seleksi dulu bagian objek orangnya kita klik kontrol klik pada masukkan di layar thumbnail seperti ini Nah akan menjelaskan dari seputus langsung saja kita ke adjustment layar Nah kita coba pergi ke bagian curve ya turunin saja bagian kurvenya kita geser dulu naik untuk menggeser seperti ini kalian bisa kalian tahan space ya di keyboard kalian oke kita tarik bagian curve yang paling atas atau brightness nya ya turunin ke bawah sedikit Oke tajemin bagian ininya shadow nya oke sip ya kita per kita kena ketutup dulu dan apabila seperti ini kita layar ke layar saja lagi kita seleksi lagi kita klik kontrol klik pada masukkan dari thumbnail seperti ini langsung saja kita ke adjustment layar bagian color balance ya sama kontun warnanya menggunakan tambahan magenta biar agak merah sedikit tambahkan ini juga oke sip ya nah sesuaikan lagi kita tutup lagi kita pergi ke layar paling atas kita samakan tunt warna tanpa seleksi objek dulu ya ke adjustment layar lagi color balance samakan lagi warnanya seperti ini nah oke sip ya kurang lebih seperti ini kita tutup lagi kita pergi ke layar saya lagi ya kita klik kontrol klik pada masukkan di layar thumbnail seperti ini langsung saja kita ke adjustment layar layer brightness and contrast oke tarik bagian ininya dan ini kita coba turunin bagian brightness nya biar agak gelap sedikit ya seperti ini nah ini terlalu gelap banget yang di bagian jaket saya ya bro jadi kita eraser tool nanti efeknya tetap di bagian mukanya aja yang kita berikan efek seperti ini oke oke kita tutup dulu kita pergi ke sini layar brightness and contrast ini kita klik eh di keyboard kalian kita eraser tool ya tipis-tipis kita perpulsa keyboardnya menggunakan tutup kurung kita klik kanan hardness nya sekitar 6% oke nah seperti ini biar jaketnya tetap terang nah di bagian area celana juga seperti ini sip ya nah biar agak canggung gitu ya tapi seperti ini kita coba lagi di bagian rambutnya harus kita kasih efek biar agak terang sedikit ya kita klik y di keyboard kalian seleksi dulu ya bagian layar saya yang bagian kepalanya aja ya atau rambutnya pergi ke layar saya berikutnya saja brush menggunakan buka kurung nah seleksi seperti ini udah kita seleksi ke adjustment layar brightness and contrast naikkan sedikit oke tambahkan kontrasnya oke sip kurang lebih seperti ini kita tutup saja ya mantap ya udah sama ya pewarnanya baru kita pergi ke layar sini ya yang paling bawahnya ini nah pergi ke layar saya lagi kita ke move tool dan kita akan menambahkan efek shadow ya bro di bagian bawahnya ini biar kelihatan realistis menginjak asfalnya ya bro caranya seperti ini ke create a new layer tambahkan layar baru tukar posisinya di bawah layar saya ganti namanya menjadi shadow ya kita enter dulu ya nah kita pergi ke color picture jangan lupa paragang ke fargan kalanya warna hitam pekat kita klik oke dulu nah kita klik B di keyboard kalian untuk memunculkan brush tuh mainkan opacity nya sekitar ya sekitar ya 7% aja nah baru kita perpesan saja brush menggunakan tutup kurung di keyboard kalian seperti ini brush tipis-tipis di bagian area bawahnya nih ya seperti ini di bagian area sebelah sini juga kita tambahkan shadow nya ya bro nah enggak papa agak tebal sedikit ya biar kelihatan bagus ya nah realistis oke ya ini udah kita mainkan ya kita lihat dulu ya before nah dan after ya kita perpesan saja brush menggunakan tutup kurung ya kita agak besarin nah gesek lagi biar agak tebal kali ini shadow nya oke oke kurang lebih seperti ini dulu dan apabila seperti ini ya bro waktunya kita pergi ke mana nih ya ke layar paling yang inilah kita pergi ke sini ke layar saya kita klik W di keyboard kalian seleksi bagian area kakinya aja nah yang ini juga nah kita coba kurangin opacity nya ya bro oke bukan opacity sih lebih tepat ke brightness and contrast nya kita gelapin sedikit ya bro oke langsung saja kita pergi ke sini ke adjustment layer brightness and contrast ya kita sesuaikan kita gelapin sedikit nah tambahkan efek ini nya contrast nya ya kita tutup kita seleksi lagi ya bro caranya seperti tadi lagi ya bro kita klik control klik pada bawah sekarang di layar utama seperti ini langsung saja kita ke adjustment layer color balance ya bro kali ini kita tambahkan green oke sedikit tambahkan ini oke sip ya nah oke udah pas ya kita tutup saja dan apabila seperti ini kita akan menambahkan layer lagi ya bro nah caranya seperti ini nah kita pergi ke layar paling atas yang ini di bawah color balance 2 tambahkan layer baru ganti namanya menjadi shadow lagi shadow 2 oke kita enter shadow 2 ya baru kita klik pada keyboard kalian seleksi dulu bagian yang ini tadi kita klik control klik pada maksudnya di layar thumbnail seperti ini nah kita langsung ke shadow nah dan apabila seperti ini kita coba brush ya bro di bagian ini nah sendalnya ya bro kita perlu kecilin saja brush yang menggunakan buka kurung di keyboard kalian nah opacity nya kita tambahkan ya sekitar 10% aja seperti ini brush tipis-tipis oke nah kurang lebih seperti ini baru kita control D ini hilangkan gerai-gerai seputus tadi ya bro langsung saja kita ke move tool ya nah apabila seperti ini kita coba apalagi oh ya nah kita langsung ke sini nah ini ada tulisannya just married ini kita coba hilangin aja ya bro oke ya kita pergi ke layar edit yang tadi kita coba clown stem tool ya kita klik S di keyboard kalian percaya saja berusia menggunakan buka kurung ya constant tool di area terdekat seperti ini nah udah kita hilangkan ya berbira biarkan saja polos seperti itu langsung saja kita ke move tool ya bro dan apabila seperti ini kita coba brush ya di bagian area sebelah sini biar kelihatan lebih gelap ya bro nah tambahkan shadow baru lagi kita selain kita bedakan lagi ya bro layarnya create a new layer seperti ini nah ini ganti shadow menjadi 3 shadow 3 ya kita enter dulu kita berklik B lagi di keyboard kalian di area sebelah sini kita brush tipis-tipis ya bro kita perlu pesan saja brush menggunakan tutup kurung di keyboard kalian ya nah seperti ini nah oke sip ya nah kurang lebih seperti langsung saja kita ke move tool baru kita klik C di keyboard kalian korup di area sebelah sini oke nah fokus di area sebelah sini saja kita enter dulu langsung saja kita ke move tool ya bro dan BOOM sepertinya berhasil editing kita hari ini ya bro ya tadi foto manipulasi bersama salah satu influencer Indonesia yaitu ferel bro masta ya bro oke mungkin tutorial ini cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak telah menonton video oke seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment and subscribe channel ini biar berkembang untuk kedepannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar terdekat dengan video-video baru gua ya bro saya Ahmad Rizky pamit undur diri see you next time sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati